selamat pagi pelatihan yang akan saya fasilitasi yang harus kita lakukan untuk memfasilitasi mata pelatihan berpikir kreatif seperti biasa kita akan mengadakan persiapan-persiapan yang pertama tentu saja kita mapping peserta kemudian kita mempersiapkan RB PMP, RP, kemudian juga summary, bahan tayang dan yang terakhir adalah evaluasi karena bahan evaluasi penting bagi peserta mereka akan mendapatkan 15% nilai untuk kelulusan Bapak Ibu seperti biasa kita tahu bahwa pelayanan saat ini di era digital, di era revolusi industri 4.0 di era FUKA dibutuhkan pelayanan yang cepat, pelayanan yang efisien, pelayanan yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat olehnya itu para pemimpin pengawas akan diberikan kompetensi bagaimana mereka harus memiliki kompetensi berpikir kreatif kaitannya dengan pelayanan prima Bapak Ibu yang pertama harus kita lakukan seperti yang sudah saya katakan tadi kita akan memberikan persiapan-persiapan kepada diri sendiri dan yang berikutnya adalah ketika kita berada di dalam kelas seperti biasa kita akan memulai dengan tegur sapa salam lalu kemudian kita akan memperkenalkan diri secara humoris sehingga para peserta lebih bonding dengan kita kemudian juga kalau kita punya yel-yel mungkin kita akan berikan misalkan kita mengatakan semangat pagi lalu kemudian peserta mengatakan berpikir kreatif joss gitu ya misalkan berpikir kreatif dan inovasi joss jadi mereka akan semangat pagi hari lalu kemudian Bapak Ibu karena peserta di Maluku itu adalah peserta-peserta yang suka nyanyi biasanya maka saya akan menyiapkan lagu dan lagunya itu adalah Heal the World namun sebelum memulai ke pelajaran intinya seperti biasa kita akan mengadakan review sejenak mengaitkan satu agenda dengan agenda yang lain kemudian juga kita akan mendeskripsikan mata pelatihan berpikir kreatif dan inovasi kemudian juga hasil belajar indikator hasil belajarnya apa dan sebagainya sehingga ketika peserta mengetahui tujuan mereka seperti apa maka mereka akan mudah untuk mengikuti pembelajaran kita kemudian kita menanyakan kepada mereka ambak apa manfaatnya bagiku apa manfaatnya bagi Bapak Ibu berada di dalam ruangan ini ketika mereka sudah memiliki semacam pemahaman pribadi bahwa mereka sudah belajar tentang integritas kemudian mereka sudah belajar tentang bagaimana mendiagnosa organisasi maka saatnya sekarang mereka harus berguna bagi orang lain dengan cara bagaimana melakukan pemikiran-pemikiran yang kreatif sehingga menghasilkan inovasi-inovasi yang tujuannya tentu saja akan menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat Bapak Ibu yang saya hormati sesudah itu maka kita akan masuk ke pelajaran inti dimana seperti biasa saya akan memutarkan lagu dan lagu yang akan kami bawakan adalah lagu Heal the World dari Michael Jackson kenapa Heal the World? karena lagu itu menceritakan bagaimana kebermanfaatan kita bagi orang lain dan dari situ kita ingin memberikan nilai-nilai kepada peserta bahwa ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain itulah hidup yang sesungguhnya olehnya itu kita harus memaksakan otak kita untuk berpikir kreatif untuk pelayanan organisasi lebih prima lagi apalagi Bapak Ibu yang harus kita lakukan kaitannya dengan kemampuan yang akan kita berikan kepada peserta yang pertama saya akan menggunakan metode dengan lelang bunga ini adalah bunga kering yang sudah tidak terpakai saya akan berikan, lalu kemudian saya akan katakan kepada peserta Bapak Ibu ini adalah bunga kering ini bunga yang saya ambil dari tempat saya bunga ini sebetulnya itu tidak dipakai tapi apakah benar bunga ini tidak bermanfaat? bunga ini kalau begitu Bapak hargai berapa? kalau menurut Bapak ini bunga ini harganya berapa? lalu kemudian tentu si A akan menjawab harga sekian si B, si C dan seterusnya baik Bapak Ibu saya akan menggali dengan cara bagaimana mereka mampu menjelaskan konsep inovasi konsep berpikir kreatif jadi setelah itu oke Bapak Ibu dari bunga ini Bapak Ibu kita lihat ternyata dari sampah-sampah ini sampah kering ini, daun kering ini ternyata Bapak Ibu bisa dijadikan lalu kemudian saya tayangkan pada video saya tayangkan bagaimana kegunaan dari sampah bunga yang kelihatan itu biasa-biasa saja lalu apa lagi yang terjadi Bapak Ibu? sesudah itu saya akan ketanyakan secara berdiskusi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira bunga yang biasa ini atau kertas yang biasa ini dia menjadi sesuatu yang menurut kita ada harganya karena sudah terbentuk cantik ada desainnya kira-kira orang ini orang yang membuatnya ini kreatif tidak Bapak Ibu? tentu mereka akan mengatakan iya kreatif di tangan orang yang kreatif segala sesuatu akan akan bermanfaat, akan berguna baik, kalau begitu menurut Bapak Ibu mereka memulai setelah ada bunganya ini mulainya dari apa Bapak Ibu? iya apakah mereka mulai berpikir ini kira-kira mau saya apain ya? seperti itu Bapak Ibu? pasti mereka akan berpikir nah, setelah saya mengambil dari semua saya akan brainstorming tentang pendapat-pendapat dari para peserta maka kita akan membuat kesimpulan apa itu berpikir dengan menggunakan otak kanan kemudian apa itu kreatif dan pengertian-pengertian itu kemudian kita satukan dengan pandangan pandangan para ahli tentang apa itu konsep berpikir apa itu konsep kreatifitas Bapak Ibu? karena tujuan kita adalah masih menjelaskan tentang konsep dasar berpikir kreatif maka akan dilanjutkan lagi Bapak Ibu kira-kira ciri-ciri orang yang kreatif itu seperti apa? kemudian nanti mereka akan menjelaskan lagi kemudian bagaimana kira-kira syarat-syarat untuk kita bisa berpikir kreatif kemudian bagaimana prosesnya ketika kita berpikir kreatif dan apa hambatan-hambatannya kalau kita tidak berpikir kreatif kita akan jelaskan semua dalam bentuk diskusi berdasarkan gambar atau berdasarkan lelang bunga keren yang tidak terpakai tadi sehingga peserta mampu menjelaskan tentang konsep dasar apa itu berpikir kreatif kemudian selanjutnya kita mungkin akan buat jeda sedikit saya akan mengatakan kepada peserta semangat pagi lalu kemudian mereka akan menjawab pagi-pagi-pagi ya berpikir kreatif just oke Bapak Ibu sekarang kita berada pada materi yang kedua yaitu teknik-teknik berpikir kreatif Bapak Ibu yang sudah mendapatkan konsep dasar penjelasan tentang berpikir kreatif maka mereka dibawa untuk mampu melakukan praktek bagaimana teknik-teknik berpikir kreatif dan saya akan berikan contoh-contoh contoh-contohnya adalah saya akan memberikan best practices dari film bagaimana hasil pengolahan sampah yang biasa-biasa saja menjadi berguna di tangan seseorang yang kreatif ya dan saya mengambil contohnya adalah yang membuat apa ya yang membuat botol itu jadi berguna karena bayarnya itu cuma pakai botol dan saya juga bisa memberikan gambaran atau saya memberikan video tentang botol yang dipakai oleh seseorang atau yang digunakan oleh seseorang yang bisa nyanyi kalau dipencet bisa bicara kalau dipencet dan itu ada pada hitam putih sesudah itu saya akan menanyakan Bapak Ibu sudah melihat kedua film tadi coba Bapak Ibu jelaskan apa perbedaan antara kedua film tersebut oke apakah film pertama disebut dengan kreativitas apakah film kedua disebut dengan inovasi bagaimana pandangan Bapak Ibu saya kemudian akan brainstorming sehingga peserta bisa membedakan mana yang disebut dengan kreativitas dan mana yang disebut dengan inovasi olehnya itu ini sangat penting ketika mereka bisa membedakan mana kreativitas mana inovasi dan teknik-teknik ini akan diberikan sehingga mereka paham bagaimana caranya mungkin kita akan berikan window shopping bagaimana mereka bisa melihat hal itu sehingga dari berpikir kreatif prosesnya dimana mulai mereka mendiagnosa organisasi mereka masalahnya apa ya di dalam organisasi saya lalu kemudian mereka menemukan ketika lagi berpikir saya bikin apa ya saya bikin apa ya kok teman-teman di dalam kantor itu malas kayaknya ruangannya tidak bagus saya bikin apa lalu kemudian timbulah kata aha kata aha itu adalah sebuah proses dimana sudah mulai adanya cara-cara yang kreativitas dihasilkan sehingga pada akhirnya nanti mampu menjadi rancangan untuk melakukan inovasi dari teknik-teknik tersebut mungkin ada dengan cara kita menampilkan hal-hal yang sederhana mereka bisa menerapkan atau membedakan mana itu kreativitas dan mana itu inovasi kemudian kita juga menjelaskan kepada mereka bagaimana membangun jaring kerja kita hubungkan itu adalah semua berguna bagi kita untuk berpikir kreatif setelah kita berpikir kreatif melalui teknik-teknik di mana telah diajarkan nanti bagaimana mereka melihat di Youtube inovasi-inovasi pelayanan publik saya suruh mereka untuk lihat masing-masing di Youtube lalu kemudian mereka punya gambaran-gambaran saya lihat mereka untuk melihat best practices pada pelayanan publik mungkin melihatnya di Bandung seperti apa dan sebagainya sehingga teknik-teknik itu bisa meresap ke dalam otak mereka sehingga mereka bisa tahu oh ternyata untuk membuat aksi perubahan saya seperti ini karena mereka sudah melakukan shopping inovasi kemudian mereka bisa melakukan window shopping lihat-lihat dan memberikan mereka dampak yang luar biasa untuk berpikir kreatif dengan menggunakan otak kanannya bapak ibu setelah mereka sudah selesai lalu kemudian mereka akan dibentuk dalam kelompok melihat dari best practices best practices lalu kemudian mereka memberikan contoh-contoh kemudian saya akan membagi dua kelompok besar mereka yang pertama adalah dengan menggunakan video-video kreativitas untuk berpikir kreatif yang berikutnya adalah bagaimana inovasi itu dilaksanakan demikian bapak ibu yang bisa saya sampaikan tentu masih banyak kekurangan olehnya itu saya menginginkan saran pendapat dari teman-teman jangan lupa like jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe jika video ini memberikan inspirasi bagi teman-teman widei suara yang membawakan mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan prima demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih cakep selamat menikmati terima kasih selamat menikmati